selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati katanya sejumlah karyawan Indonesia mengalami luka-luka di dalam perusahaan bahkan lanjutnya sejumlah karyawan perempuan dari Indonesia juga dapat berlakuan kekerasan oleh karyawan dari Cina Baik kita bahas ini kawan Wahai kalian eh Para pejabat-pejabat Oknum-oknum pejabat yang suka Memasukkan tenaga kerja Cina ke sini Kamu itu Kamu ya, kamu ya, saya bilang kamu Kamu yang memasukkan Tenaga kerja Cina ke Indonesia Yang kamu itu kebetulan pejabat Yang gajimu dari Rakyat harusnya itu kau berpikir Untuk rakyat Indonesia Eh, kalian-kalian Yang bangga dengan tenaga kerja Cina Itu kamu itu ya Ini sudah keterlaluan Si Cina-Cina yang masuk ke Indonesia ini Ya Kau datang ke negara sana Eh, kau dengarkan mudah-mudahan ada yang bisa Mengerti bahasa-bahasa saya ini Ada yang mengertikan bahasa si Cina Si Cina-Cina sana itu yang ada di Merawali, Sulawesi Tengah Ya, kamu-kamu datang ke sini tuh Cari makan kau di sini Eh, ini Indonesia, Bung Ini NKRI Ini Indonesia Ini negara pejuang Ini bukan negara Angola Ini bukan negara Afrika Ini bukan negara-negara yang mudahnya kau jajah, bukan Ya, ini negara pejuang Indonesia ini Kau datang, kau berbuat begini Oh, tunggu kau ya Nah, kalian para penyianat-penyianat negeri ini Yang mendukung si Cina-Cina ini Kau siap-siap juga kau Ya, kau para penyianat yang mendukung si Cina-Cina ini Tunggu kau ya Kau akan lihat bagaimana revolusi rakyat akan terbentuk Kalau ini dibiarkan Sekali lagi, kamu Oknum-oknum pejabat Yang kamu dijadikan pakai uang rakyat Indonesia Berhenti kau Masukkan Cina-Cina itu masuk ke sini Diyur langsung berdaya alam Dikulai oleh bangsa putra putri Indonesia Kalau membelum ada yang mampu Berhenti dulu sambil belajar Jangan bernapsu Untuk membuat negara ini Tambang-tambang negara ini Ini tidak bisa dibiarkan yang begini-begini Nah, itu si Cina-si Cina-Cina itu Yang dari Cina Itu yang Ya, yang tadi itu Semua pulangkan itu Semua pulangkan Dan rakyat Indonesia Kita bukan dudak di negara ini Bukan seenaknya dia masuk ke negara ini Sudah dikasih makan Dikasih jajah Dikasih ruang Kau berbuat begini juga Nah, ini saya berharap Kepada seluruh aparat negara Khususnya Polri Segera tangkap orang itu Segera tangani Kalau ini tidak segera diproses Dan itu GNI Kalau bisa ditutup Ya, berkan-rekan aparat Kalau masih cinta rakyat Indonesia Yang tidak jika lihat itu Dari rakyat Indonesia Ini tangkap orang-orang Si Cina-Cina itu Kalau bisa tutup PTP3 ini Tutup Jangan sampai malah Karyawan Indonesia ini Yang disalahkan Yang lokal ini Kalau ini dibiarkan begini Ingat Kalau ini dibiarkan begini Akan terjadi Pembangkangan besar Di negeri ini Sesama saudara Anak bangsa Nenek Akan saling Tumpah darah disini Sesama anak bangsa Nenek Karena hanya Mendela si Cina-Cina itu Jadi kalau ada Pejabah Okno-okno Pejabah di negeri ini Siapapun kalian Dan kamu Dijaji rakyat Dan kamu Mendela si Cina-Cina itu Kau tunggu Waktu ini Akan menjawab Tumpah darah Sesama bangsa Nenek Akan terjadi Dan kau Akan menjadi sasaran Kau ingat itu Inilah akibatnya Kalau kita terlalu Ini akibatnya Irak yang Indonesia ini Pemilih bangsa Ini yang harus Makmur di atas Tanah air ini Apalagi kau Buat kekerasan Disitu ya Ada diberitanya Juga dapat Perlakuan kekerasan Oleh karena Dari Cina Itu perempuan Perempuan di Indonesia ini Sangat dihargai Dijaji tinggi Di perempuan Indonesia Jadi kemudian lagi Itu Cina-Cina itu Suruh pulang Ya Dan itu PT.JNU Sebaiknya ditutup Dan saya Berharap Pesan kepada Pemerintah Indonesia Yang sedang berkuasa Kalau kita Belum mampu Mengolah sumber daya alam Itu biarkan saya Dia terpendam Sampai putra putri Indonesia yang Mengolahnya Jangan terlalu Bernaksu Untuk Menggadaikan Sumber daya alam Negara kita Mulai dari tingkat Paling rendah Kalian Kepala Desa Pacama Bupati Wakil Bupati Gubernur Wakil Gubernur Presiden Wakil Presiden DPRRU DPRD Tingkat 1 DPRD tingkat 2 Apa kerja kalian Yang kalian ingin Dibajar oleh rakyat Ini saya marah Ini mulut begini Dia Si itu Si Cina-Cina Itu dari Cina sana Sudah masuk Ini bisa cari makan Cari ini Dia brutal juga ini Eh Kalau kalian Ada permasalahan Di perusahaan Bisa kalian selesaikan Panggil apa Cara menyelesaikan Tapi kalau kalian Main begini Korea Ini bukan negara Angola Ini bukan negara Afrika Ini bukan negara Yang Yang Tingkan sudah jajah Eh bukan Ini negara Pujuan disini Jangan Sekali lagi juga Kepada para Aparat di wilayah Setempat Agar segera Tegani masalah ini Pemerintah Segera turun tangan Karena apa Jangan sampai Kejadian Di Di Merawali sana Itu memuji Pembangkangan Atau repulsi Besar-besaran Di Indonesia Untuk Mengusir seluruh Tenaga tengah Cina yang ada Di Indonesia Kenapa Kejadian Selawesi ini Juga merusak Menyakiti Hati Seluruh Indonesia Bukan hanya Di Selatan Di Selawesi Tengah sana Tinggal nih Kalau sudah Bikin Nenny 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 Ya penekanan Pesan terakhir Itu Si Cina-Cina Itu Segera diproses Ulangkan ke negaranya Dan Kalau bisa Tutup PT GNI Tidak ada Aktivitas Aktivitas Di sana Dan biarkan Kelak Putra-Putri Indonesia Yang mengelola Sumber daya Alam negeri ini Nenny 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 Terima kasih